Halo lor, selamat pagi, selamat datang di rumah makan sami mampir. Rasa bintang 5 harga tetapnya pasti harga kaki 5 ya lor, pas untuk di kantong. Rumah makan sami mampir banyak menyediakan variasi makanan, baik makanan ringan maupun makanan yang berat, dan juga menyediakan minuman-minuman yang baik. Apa aja sih menu-menu dari rumah makan sami mampir? Yuk kita lihat bersama-sama. Rumah makan sami mampir menyediakan ayam geprek, ayam kremes, ayam penyet, ayam goreng, ayam bakar, lele goreng, lele bakar, soto ayam, nasi goreng spesial, nasi goreng biasa, bakso sapi, bakso ayam, bakso tetelan, mie, ayam bakso, rawon, serta ketoprak. Serta cemilanya ada pentol goreng, pentol kuah, dan empek-empek. Sedulur semua bisa memilih sesuai selera dan keinginan para sedulur semua ya lor. Lalu apa aja minuman yang disediakan? Minuman yang disediakan antara lain ada es susu, es jeruk besar, es jeruk kecil, es teh, teh panas, kopi hitam, susu panas, kopi susu, aneka jus, dan lain sebagainya. Nah, bisa para sedulur semua juga bisa memilihnya. Apa saja yang didapatkan dari warung samimampir ya lor? Yang didapatkan adalah tentunya, asing lagi adalah Free Wavy. Ya lor? Di sini Free Wavy. Yang disediakan oleh warung samimampir. Nanti kita akan mereview lampu ini ya lor. Lampu yang sempat viral, yaitu lampu detak jantung. Nanti akan kita mereview lampu ini ya lor. Para sedulur semua tidak akan kecewa jika mampir di warung samimampir. Warung samimampir ini cocok untuk sekeluarga. Oke. Hari ini kita belum buka ya lor. Masih sekitar jam 6-an. Karena ini bulan puasa. Mungkin sekitar jam 9 atau jam 10-an baru kita akan buka ya lor. Oke, jangan ragu-ragu singgah di warung samimampir. Kami tunggu di warung samimampir. Kemarin ini sempat ada yang bertanya. Bang, apakah setiap meja itu ada, apa namanya, ada teko minumnya? Nah, saya jelaskan. Ini bukan teko minum ya. Tapi ini adalah cuci tangan. Dimana kalau umpamanya kita ingin memakai, maksudnya ingin memakan lalapan atau pecel ayam, itu pasti menggunakan tangan, tidak menggunakan sendok. Makanya ini adalah tempat cuci tangannya. Jadi bukan teko untuk air minum. Tetapi adalah teko untuk cuci tangan ya lor. Jadi bisa dipahami. Dan terima kasih atas pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.